Panyes, panyes, sosisnya mbak. Mbak, mas. Tentang ke Jakarta, mau rubah nasib kok. Yuh, tetep aja jualan-jualan juga. Tau gitu kan, mendingan di kampung aja ya, bantuin sibuk kok. Laku juga enggak nih, dagangan nih. Sri! Wah ala Sri, akhirnya kita dipertemukan juga loh. Eh, eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Nih, siapa tuh? Aku selamat, calon suamimu. Wah, lah omong saya enggak kenal, mas. Aku-maku calon suami lagi. Sri! Apa? Ayo toh, kita nikah. Hah? Cocok, Sri! Ya, tapi kita enggak kenal, mas. Jadi saya lepas aja ya. Enggak, jangan, jangan Sri, jangan. Jangan, jangan. Tau, 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 tau. Wah, banggir, banggir. Wah, banggir. Ibu, kamu bukannya kerja malah tidur malu. Ayo jualan lagi. Ya, bu, ini bukan tidur, tadi cuma istirahat sebentar kau, bu. Iya, sekarang bu, kerja lagi. Sosis, 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 sosisnya dijamin enak, lezat, dan berkualitas. Ibu, mau cobain dulu sosisnya, bu. Boleh nyobain, mbak? Boleh dong, boleh banget. Ini namanya sosis sonyes, bu. Jadi begitu masuk mulut, langsung nyes, gimana gitu. Enggak perlu pakai sendok, repot-repot. Langsung lep aja. Boleh nyobain lagi? Enak? Enak tuh, bu? Iya, makanya. Enak banget, mbak. Iya. Makasih ya, mbak, ya. Ini untuk orang rumah. Biar ku nyobain. Iya, tapi itu dibeli dong, bu. Enggak, makasih. Ibu. Wah, gimana? Gimana? Ibu. Gimana? Sosisnya habis? Ini habis kok, bu, habis. Uangnya mana? Itu dia, bu. Tadi yang nyobain sosisnya, cuma cobain aja, bu. Nggak bayar. Dia bilang tesnya buat keluarganya. Apa? Kalau begitu kamu usah yang pencet. Hah? Sudah, sini barang-barangnya. Bu, enggak ada kesempatan dulu apa-apa, bu? Enggak ada, enggak ada. Tes, tes, coba lagi, bu. Coba lagi, ya. Kamu cari pekerjaan lain aja. Udah, kembalikan. Nih, nih, nih. Kemana, kemana? Bang, gede wang kaya berapa? Bisa, bisa. Gucap deh, gucap ya. Gucap tuh berapa, tau? 50. Wih, 50 ribu. Mal banget, tuh, mas. Biasanya juga cuma 20 ribu. Oh, jauh banget. Jauh apanya, segitu dekat juga. Makanya bukan subsidi, nih. Memang apa? Kayak banget, man. Balikin duit gue. Duh, wih. Kapan gue ngutang sama lu, Bang? Eh, lu bilang cincin ini batu merah dari ma asli. Nggak taunya palsu. Pokoknya gue minta balikin duit gue sekarang. Gini, gini, Bang. Barangnya udah dibeli, gak bisa dibalikin lagi. Eh, kalau batu ini asli sih, nggak apa-apa. Ini kan palsu. Pokoknya gue minta duit gue dibalikin sekarang. Kalau enggak, gue seret lu ke polisi. Kata siapa ini palsu? Ini asli. Cek aja, cek. Lu kebak, ya. Mandi itu, pasukin kotor gelam, berarti asli. Kalau ngapuk, palsu. Ah, Ben. Apa nih, Bang? Ini si Jaya, jual cincin merah delima, katanya asli. Gak taunya palsu. Emang asem, bisa gue udah bilang penipu? Emang dia mau penipu? Kemarin aja emak gue beli tas dari dia. Katanya Merkur lah. Eh, pas dibuka, Merkur perlu. Penipu kan dia? Wah, benar-benar. Alah, udah ajar-ajar. Ajar-ajar. Ajar-ajar, mas. Jangan berantem, kenapa sih? Aduh. Eh, mbak, lu kompletan dia ya? Kompletan penipu ini juga? Bok, mas. Nah, juga enggak, mas. Alah, bol. Ayo, enggak. Ayo, enggak. Terima kasih. Aku tuh panggil Mbak Dukum. Supaya rumah ini tuh keisi sama energi-energi positif. Terus energi negatifnya tuh dikeluarin, dijauhin. Biar aku tuh lancar. Rezekinya lancar. Lancar juga dapet jodoh. Terus dapet kerjaan juga, gitu. Eh, Ella, lu percaya amin dulu ku, dosa lu, musriku. Ah, mas. Ini sius lius. Aku selalu. Wah, bapak. Bapak. Wah, enggak aneh. Ini kek jadi gue nih, jembatin. Duh, mbak, percaya salah nyiprat. Lo enggak tahu siapa gue. Enggak tahu kan lo. Gue jagoan di sini. Sini, lo. Iya, saya enggak tahu. Ma'am, bapak. Bapak, bapak. Aduh, jago ya sama gue. Bapak, bapak, bapak. Nasib, karir, dan jodoh ada di tangan ente. Nasib, karir. Pas banget ya, ada perang. Siapa tahu bisa merubah nasib aku nih. Mas Ramal? Duduk. Wah, enggak penting. Siapa ngeramal, Pak? Ramal, siapa? Ramal, siapa? Ramal, siapa enak aja. Aku tuh datang duluan. Gue duluan, kali? Enak aja. Bapaknya juga tahu kalau aku tuh datang duluan. Gak bisa kayak gitu, dong. Bisa gak sih yang ada dikit sama perempuan? Ini urusan nasib, gue gak perlu ngalah. Eh, udah, 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 udah. Ente berdua. Kayak tikus sama kucing aja nih. Berantem terus di sini. Di sini buat ngeramal, bukan buat berantem. Udah, mendingan gini. Sekarang ambil masing-masing ramalan ente di dalam sini. Ih, aku dulu. Aku dulu. Aku. Kenapa sih kamu ngalah? Gak bisa. Kasih tangku. Cukup, cukup, cukup. Cukup. Itu kertas ramalan kan bukan cuma satu. Masih ada di sini nih. Hmm, bosong. Ente tuh. Sopi. Ih, yaudah. Ini aja. Ini kertas ramalan. Ente buka bareng-bareng aja. Loh, misalnya dibuka bareng-bareng gitu? Ya, abis gimana nih? Emang tinggal satu? Emangnya, Bapak gak bisa bikin kertas ramalan lagi tuh? Wey. Hati-hati ente kalau ngomong. Aneh bikin ramalan ini. Harus semedi dulu. Kudu cari uang sit. Emang ente pikir gampang. Buka ramalan. Buka. Udah, gini aja. Yang penting buat ana, ente bayar dulu ini ramalan. Cepek-cepek. Pak. Pas nih, Pak. Ini ramalan. Kudu dibuka pada pukul 12 malem. Pas. Kagak boleh lebih, kagak boleh kurang. Biar abdulis ini. Wah, Pak. Selamat pagi jam 12. Kedua-pukul jadi tikus, kan? Loh, bukannya kamu... Kan tadi papa ramalan itu bilang, Jangan dibuka sebelum jam 12 malem. Ya nanti kalau kebuka, kalau aku baca, Tiba-tiba kan gak mempantau ramalannya. Iya. Wey, ini digulung. Gak bakal kelihatan. Loh, siapa tau tulisannya ada di depan? Ya kan? Ntar berubah lagi. Apaan sih ini sih, Nye? Anda akan meraih kesuksesan dan mendapat jodoh jika terjun ke usaha yang berhubungan dengan buah-buahan. Usaha yang berhubungan dengan buah-buahan. Gak salah. Det, ayo dong, Det. Eh, minyemin gue duit. Gue juga mau bikin kios buah, Det. Lo tuh ngomong apa sih? Gue mana ada duit sebanyak itu. Ini aja punya babi gue. Oh, gitu loh ya. Gitu loh ya. Gak mau minyemin temen, ya. Gini nih. Kamu minyemin gue, loh. Percuma, loh. Rajin ke pasjid juga. Gak mau nolongin temen. Teori doang. No action. Eh, Oncom. Lo denger, ya? Senjak kapan gue kagak bantuin lo? Lo kagak punya duit? Mutang sama gue. Lo lapar kagak ada duit? Gue traktir bila katanya diwartek juga. Nah, lo sering dipuin orang? Gue yang nolongin lo. Ah, maksud ngomong gue kagak bantuin lo lagi. Ya, makanya itu tolongin gue, dong. Pokoknya gue mau usaha buah-buahan. Tau, ah. Bro. Bantuin, bantuin. Bro. Eh, bantuin nih. Pinjemin. Gue penting banget nih. Ih, lo termaksa banget dengan batu, lo. Nah, gini aja, gini aja. Lo bantuin gue jagain lapak. Di ramalan kagak ada ditulis. Kalau lo kudu jualan. Yang penting berhubungan sama buah-buahan. Bener gak? Iya sih. Tapep. Jadi mulai sekarang, lo jagain nih lapak. Iya. Gue cabut dulu. Oke? Kemane lo. Cabut. Cepet. Oh, mahal tenan. Eh, jangan mahal-mahal gitu, dong. Mana sih? Mahal banget itu. Biar tau sekilohnya juga cuma 50 ribu. Oh, yaudah. Yang pasaran yang segi itu sekarang lagi susah sekarang. Wah, gak musim. Ini kamu tuh sekarang jadi beneran ya jualan buah? Eh, gue cuma ngikutin apa yang di kertas ramalan. Lo juga kan disuruh jualan buah. Yo, tapi aku gak sepenuhnya jualan buah. Orang modalku cuma dikit. Gimana caranya jualan buah sebanyak ini? Makanya aku tuh jualan cu sekarang. Mending lo punya modal dikit. Gue sama sekali gak ada modal. Ini cuma bantuin temen gue. Nampang jualan. Itu, itu dia tuh. Wezla, kita tuh sesama pejuang. Kamu tuh jangan jual yang mahal-mahal. Kasian kali sama aku. Ya, 50 ribu aja sekilo udah. Sebenernya sih sekilo cuma 30 ribu. Lumayan juga nih gue punya nguntung 20 ribu. Gimana? Yaudah, ucap ya. Gitu dong. Gitu dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bel, masa gitu doang kamu ngambek sih? Gitu doang? Kamu udah jelas-jelas bohongin aku ya? Aku marah. Udah dong sayang, udah ngambeknya. Taksi! Bel! Bella, 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 dengerin aku. Bella! Apaan lu liat-liat? Nggak pernah liat orang berlantem? Eh, Mas Mas, tunggu, tunggu, tunggu. Gue nggak mau beli dagangan lu. Aduh, Mas, tunggu dulu. Siapa yang nawarin juga dagangan saya? Saya cuma mau tanya. Mas, namanya Mas Selamat bukan? Eh, lu pikir? Pantes nggak gue punya nama Selamat? Gue bukan Selamat! Eh, nggak pantas sih, Mas. Ya, tapi nggak usah galak kayak gitu. Orang nanyanya baik-baik juga. Beda banget sih kayak di mimpi aku. Mimpi aku tuh baik orangnya. Mau ngajak nikah lagi. Di sini, cudis banget kita motong orang kaya. Emang bener turhamalan si Ali Top One peramal jalanan. Nasib gue di buah-buhan. Buktinya baru seminggu bantuin dia di dagang. Duit gue udah banyak. Biar kontra kan aman. Perut kenyang mulu. Gadget juga yang paling canggih nih. Eh, Jaya. Eh, Bang Sanib. Udah, mana duit gue sekarang? Duit apaan ya? Lah, kan gue udah bantuin lo jualin motornya si Udin. Sekarang gue minta persenanya dong. Gimana sih? Oh, persenan? Iya. Gue belum dapet apa-apa dari Udin, Bang. Ah, lo banyak bohong lo. Gue nanya si Udin katanya udah dikasih ke lo. Gimana sih? Udin bilang udah dikasih ke gue. Udah. Dia bilang kayak gitu? Iya. Wah, parah, bohong. Bohong banget. Wah, si. Wah, Udin. 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 Terima kasih. Ah, ya sudah lah, Mbak. Oh, jadi kamu tuh malingnya ya? Emang, oh. Biar, gue gak akan jual buah ke lu. Ini gak? Ampun, deh. Ya biarin aja. Kalau kamu gak mau jualan, aku bisa cari buah di tempat yang lain. Berjual yang lain, susah amat sih. Oh, jangan salah. Sama tukang buah, kita tuh kompak. Gue bisa bilang ke mereka, gue usah jual buah ke lu. Gimana? Mau apa? Ini, kesukaannya kamu tuh ini, suka ngancem orang. Ya, ya. Gue numpah ngumpet di sini ya? Sampai doi kabur. Kalau misalnya tetangga itu gak kabur-kabur, gimana ya? Ya tak, paksa. Gue nginep di sini. Eh, eh, eh. Paksa, paksa. Emangnya ada yang nginjirin kamu tidur di sini apa? Out gak? Ih, ngapain sih? Eh, sembrow pergi gak? Iya. Barmi? Jangan lupa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok begini sih eh mas selamat lu lagi lu lagi gua tuh bukan selamat maaf mas maksud saya tuh orang yang mirip sama mas selamat eh mas moju saya enggak gratis loh mas mau mempromosi loh gua enggak mau wis kalau enggak mau enggak apa-apa mungkin sekarang lagi enggak mau tapi saya taruh disini ya siapa tahu nanti mas mau minum saya permisi mas para terima kasih terima kasih kalau kata 10 bisa mati mendiri gua eh lu denger kagak denger? jay mana? dua pesenanku? ya deh gua udah siapin ya ada kan semuanya? ada enggak gitu dong lengkap jadi berapa nih? 300 ribu hah? kok naik lagi sih? kok udah langganan? susah buahnya lagi jarang gak musim apalagi mah enggak wah ini kan buah yang umum Neng, Neng, Neng oh iya sebelumnya kenalin ayo Deddy bosnya dia yang punya ini mau beli apa tadi? ini loh udah langganan mukanya dimurahin di diskon gitu malah dimahalin sama dia emang segitu harganya ya udah di luang apa sih? kalau buat Neng mah semuanya 100 ribu aja bener bang iya enggak ngacok pere amat 100 ribu ntar bangkrut loh lo bangkrut lo kerja apa si HP nah gini nih gini nih kalau penjualan yang bener nih kasih diskon gitu loh kalau udah langganan eh makasih ya bang ya abang ini emang luar biasa sih saya sering-sering nih belajar di sini makasih ya bang pas 100 ribu ya maturnuan nari hati-hati ya Neng ya ya woi apa sih? apa sih? udah sama kenalin gue masih seri dia judul lagu bakta pas agen ko ay 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 Terima kasih. 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 Sudah itu sih. Dibaca kakak? Dibaca lah. Malahan tuh surat dari lo tuh dibakar. Dipasukin ke kopi, terus dia minum. Ya, katanya biar neneng rati itu ada di dalam tubuhnya perus. Gitu katanya. Ya, ya ampun. Ayo, kita kembali menang. Ya, deh kalau gitu. Ayo pulang bang ya. Terima kasih ya bang. Waalaikumsalam. Eh, Nek. Selamat aja. Kenapa? Ayo mau ke situ dulu bang. Ada urusan. Eh, jangan ngomong sih itu. Ada monyet lagi ngamuk. Eh, ya mending ngomong sudah. Bahaya tergigit loh. Habis. Ya. Hati-hati. Lebih loh. Kenapa lu bilang suratnya gua tenang sih? Sengaja. Tiar dia senang. Kagak tega gua ngeliat perempuan kalo sedih. Sengaja. Sengaja. Aduh. Saya tuh jarang-jarang loh, Mas. Ketempat makan kayak gini. Tapi kamu suka kan? Oh, enak kok Mas makanannya. Yuk. Yuk. Bella. Hai. Sendiri ya. Oh, enggak. Aku sama cowokku. Nanti nyusul. Oh, iya. Kenalin. Sri. Sri, enggak. Siapa? Sri. Kok nama lu kampungan banget sih kayak pembokat gue? Gak usah nyulah gitu kali. Lagian, apa sih arti sebuah nama? Kata cowok gue, arti sebuah nama itu adalah doa. Doa. Iya. Tulit tuh, mbak. Saya setuju. Emang nama itu doa. Makanya saya dinamai sama orang tua saya tuh Dewi Sri. Bagaikan Dewi gitu. Serah lo deh. Iya. Gimana kalau kapan-kapan kita double date? Yuk. Boleh. Siapa takut? Double date tuh apa tuh? Double date itu kencan bareng. Masa lo gitu aja gak ngerti sih? Kampungan banget. Dia ngerti. Cuma pura-pura gak tau. Ya, Sri. Sudah. Kok bisa-bisanya sih Kevin pacaran sama orang biasa? Mas Kevin. Mas Kevin. Makasih banyak ya, Mas. Udah antar saya jalan-jalan. Udah traktir saya makan. Sama-sama, Sri. Aku juga makasih. Kamu udah temenin aku ngobrol. Curhat. Dan kamu udah bikin aku seneng, Sri. Sama-sama, Mas. Sri. Ya? Dapat tuh? Kamu mau gak jadi pacar aku? Wah. Saya udah salah denger ya, Mas. Kamu gak mau ya? Ya, bukannya gitu. Tapi kan saya cuma penjual jus. Emang Mas gak malu apa pacaran sama saya? Malu? Kenapa mesti malu? Aku malu gak mungkin dong aku ngajakin jalan kamu. Terus gak bakalan dong aku nempak kamu. Oh. Iya juga sih. Jadi kamu terima cinta aku apa enggak? Em... 紀 accessible. K dels mas gesteban aku.. Terima kasih. 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 Masak, bro. Wow, naris, enak. Lumayan, bisa dimakan. Mas, sebentar ya, mas. Saya tinggal. Apa sih lo? Buran-buran ngomong-buran, gak enak yang dilihatin? Apa sih, apa sih? Maksud kamu tuh apa? Pacaran dengan Bella lagi? Loh, cemburu. Eh, gak usah GR dulu. Bukan aku yang cemburu. Ngomong nih, kamu kan tahu kan? Kalau sahabatku Rati itu suka sama kamu. Dia tuh pengen kamu itu jadi pacaran dia. Gimana tuh? Terus apa? Hah? Terus gimana kabarnya? Deddy, dia tuh cinta sama lo. Terus lo pacaran sama Kevin. Terus kalau nih, hadiah dari dia itu lo malah pake buat jalan sama Kevin. Lo tuh yang jahat. Kenapa tuh? Kalau soal baju? Lagian emangnya kalau Deddy suka sama aku, terus aku harus suka sama dia gitu. Itu maksa banget. Lo tahu. Rati suka sama gue. Terus gue harus cinta sama dia. Aku harus pacaran sama dia. Enggak, enggak. Wah, udah deh. Bosok-basoknya tuh. Terus udah. Tapi yang aku heran itu ya. Kamu tuh bisa ya pura-pura soosok jadi pengusaha buah. Itu maksudnya apa? Mau boongin Bella? Hah? Gue enggak ada bohongin nih. Dia aja yang menyimpulkan kalau gue itu penuh sahab. Sebenarnya enggak kan? Aku cuma bilang, aku tuh kerja di bidang war-war. Itu paham. Enggak bohong. Enggak bohong. Apa sih? Tapi enggak jujur. Ya sama aja, bohong kalau okey gitu. Gimana sih? Siapa enggak penting artian yang berbeda? Artian yang berbeda gimana sih? Udah, enggak enak kan dikatin terus, tuh. Ya udah, mau kutang lagi. Tuh, ayo. Maaf ya. Kamu kenapa, Sri? Aduh, ini loh. Kayaknya alergiku kok umat ya? Gatel-gatel ya? Sama ini makanannya, ada siwutnya apa? Stik ikan sih. Hah? Alah, pantesan. Alergiku kumat. Orang aku alergi seafood. Ya, weh, selamat aku pulang aja ya kalau gitu. Aku suruh sopir aku nganterin kamu ya. Oh, enggak usah, entah, sah. Biar aku pulang sendiri aja. Enggak apa-apa. Ya? Terus, jangan. Biar gue nganterin deh. Enggak enak, kita malam-malam begini dulu sendirian, perempuan. Nah, bro, gue... Biar- twee, buat-sematull. Sampai tumal. Terima kasih. 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 Terima kasih Soal rumah kontrakan yang cocok buat saya Terus saya juga pengen hubungan saya sama sahabat saya Rati itu baik lagi gitu loh mas Saya udah selabatan lama sama dia Bisa aja deh bisa aja Terus saya juga pengen temen saya yang namanya Jaya itu baik lagi sama sahabatnya dia namanya Deddy Gitu loh Sedih saya ngeliat mereka tuh jauh gitu Saya juga sedih mak Gak kok bisa Dan maksudnya mau nanya apa lagi Nah yang terakhir nih yang keempat Yang keempat gue mau lu jadi pacar gue Santai aja keles Gue ikhlas kok Lu amai bang Jaya Dan gue juga mau lu balik lagi ke kontrakan Gue kesepian gak punya temen gue Lu emang sahabat gue yang paling baik Gue tau kok Tetap pasti kesepian kan gede gue Eh kak kesepiannya, gue Ha 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 Hah Iya Jadi kamu nyamar tau Wadah sarannya Sini, saya yang ngeliatin orang, Pak Mali. Jadi kamu tuh beneran suka sama aku. Beneran. Kali ini gak nipu. Slius. Swer. Tapi kan kamu tuh kurang bohong. Gimana aku mempercaya? Kira-kira mata. Kata-kata bercanda, Pak. Serius, Pak. Karena aku juga serius nih, Pak Mok. Aku tuh gak bisa, ya. Maksudnya? Gak bisa melakkan. Masih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aku tahu, ya. Teman. Tapi ya. Terima kasih. Tengah, Tengah. Tengah, Tengah. Masa, iya kita kagak? Nah, gitu maksudnya. Kita macaran aja, ya. Di mana, ya? Ya, udah. Ya. Jadi kita macaran. Jangan lupa like, share dan subscribe ya